Intro Diperbutkan AC Milan dan Real Madrid, Manchester United tetapkan harga Diogo Dalot Rasasa Premier League, Manchester United dikabarkan telah menetapkan harga jual untuk bekanan Diogo Dalot Yang juga telah diperbutkan AC Milan dan Real Madrid Musim 2020-2021 kemarin, Dalot yang tak masuk rencana oleh Gurasio Jair akhirnya menjalani masa peminjaman di Milan Di sana Dalot tercetak tampil 33 kali di semua kompetisi dengan menyubang 2 gol dan 3 asis Setelah menyelesaikan musim dengan sukses membawa Milan kembali ke Liga Champion Dalot pun kini harus kembali ke klub asalnya sebelum masa depannya kemudian ditentukan Performa cukup impresif yang diperlihatkan Dalot membuat kubu Milan Diklaim ingin kembali menggayatnya dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen Namun Manchester United diakini hanya bersedia melepas Dalot secara permanen Alcina Mercanto juga menyebutkan bahwa Setan Merah telah menetapkan harga jual Dalot Yaitu senilai 15 juta euro Kawan terbaru menyebutkan bahwa pelatihannya Real Madrid, Carlo Ancelotti, sempat ingin memboyongnya ke Everton Pada tahun lalu dan kini berhasrat memiliki pemain 22 tahun tersebut di squad Los Blancos Pada musim panas ini Dalot awalnya tampil untuk timnas Portugal U21 yang sedang tampil di Euro 2021 Sayangnya timnya dikalahkan Jerman 0-1 di partai final Setelah itu Dalot akhirnya dipanggil masuk ke squad Portugal pada Euro 2020 Guna menggantikan João Castelo yang dicoret karena positif Covid-19 Di Euro 2020 Dalot tampil sebanyak dua kali Termasuk ketika menjadi starter melawan Belgia Sayangnya langkah selekau harus terhenti di babak 16 besar Menyerah Real Madrid izinkan Rappel Varane berbicara dengan Manchester United Kansman Manchester United untuk mendapatkan jasa Rappel Varane semakin besar Rappel Madrid dilaporkan sudah mengizinkan sang baik untuk mendiskusikan transfernya dengan Manchester United Seperti yang sudah diketahui, Varane saat ini berada di abang pintu keluar Santiago Bedabeu Ini dikarenakan kontrak sang baik akan habis di musim panas tahun 2022 Dan sejauh ini ia masih enggan memperpanjang kontraknya Manchester United dilaporkan mengambati serius situasi ini Setan Merah dilaporkan tengah menyusul rencana agar membajak sang baik di musim panas ini Mendukil dari marka, Real Madrid sudah siap untuk berpisah di Anvarane Mereka sudah mengizinkan sang baik untuk membahas transfernya ke MU Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid sudah menyerah untuk mempertahankan Varane Mereka sudah mengajukan tawaran untuk memperpanjang kontraknya di Banabeu Namun sang baik sama sekali tidak bergemi Itulah kenapa mereka palserah dan juga mengikhlaskan kepergian Varane di musim panas ini Laparan itu mengklaim bahwa manajemen Madrid sudah mengizinkan agen Varane berdiskusi dengan MU Sang agen sudah diberikan pesan terkait berapa harga yang diinginkan Real Madrid Mereka kabarnya menginginkan sekitar 60 juta euro untuk sang baik Mereka berharap transfer ini bisa segera kelar Sehingga mereka bisa mendatangkan pengganti Varane Real Madrid dilaporkan sudah mengantongi dua opsi pengganti Varane Mereka membidik Julius Konde dan juga Pau Torres sebagai kandidat pengganti sang baik Manchester United segera selesaikan terasur Rapal Varane Manchester United digabarkan akan segera menyelesaikan terasur Rapal Varane dari Real Madrid Setelah adanya kemajuan dalam negosiasi terasur, Rapal Varane hanya tinggal memiliki sisa 12 bulan dalam kontraknya dengan Real Madrid Namun dia diakini tak akan mendatangkan di perpanjang kontrak baru karena ingin mencari tantangan baru di klub lain Sementara Setan Merah sudah lama mengagumi Varane Selama kliseo mereka Edward Ward pada tahun 2018 selalu mengakui bahwa United bersiap memecahkan rekor transfer termahal mereka untuk mendatangkan Varane Sedangkan Madrid meski enggan namun diakini akan memutuskan untuk menjual Varane karena khawatir jika akhirnya dia hingkang dengan status bebas transfer saat masa kontraknya berakhir pada akhir musim depan Dan kepraksesan La Liga itu berharap bisa mendapatkan sekitar 70 juta pounds dari penjualan Varane Namun mempertimbangkan situasi kontraknya, ESPN mengatakan bahwa transfer akan bisa dilakukan dengan harga sekitar 45 juta pounds Dengan negosiasi yang mengalami kemajuan mengikuti tereliminasinya Perancis dari Euro 2020 Namun Madrid kini nampaknya mulai mau menerima harga realistis untuk Varane Dan selanjutnya United akan menaikkan kontrak baru dalam berikut pemain juara piala dunia itu Jika Varane jadi bergabung, Sujair jelas sudah akan menghabiskan sebagian besar dari dana transfer yang sebesar 150 juta pounds Dan selanjutnya, Sujair juga akan membeli seorang gelandang bertahan dengan sisa uang tersebut Tony Cruz memutuskan pensiun dari tim Nas Jerman General Madrid Tony Cruz resmi menyampaikan keputusannya untuk pensiun dari tim Nas Jerman Cruz menjalani pertanian terakhirnya dalam tingkat internasional di Piala Eropa 2020 Cruz tampil dalam pertanian kontra tim Nas Inggris dalam babak 16 besar yang berakhir dengan kekalahan 0-2 Cruz mengeluarkan pernyataan bahwa ia sudah lama mengambil keputusan ini Mantan pemain bareng mucin tersebut mengatakan bahwa keputusannya diambil berdasarkan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak waktu rehat Cruz ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya Saya mengambil keputusan ini sejak lama Saya memang tidak berencana untuk tampil dalam Piala Dunia 2022 di Qatar Terutama karena saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga saya Saya ingin fokus dengan Real Madrid dalam beberapa tahun mendatang untuk memenuhi ambisi klub Ucap Cruz melalui akun Instagram resminya Cruz menyampaikan ucapan terima kasih kepada supporter tim Nas Jerman Begitu pula dengan Joa Simlo Selaku pelatih utama yang memberinya kesempatan dalam juga berperan untuk keberhasilan menjadi juara pada Piala Dunia 2014 di Brazil Cruz menutup salam berpisah hanya dan menyampaikan dukungan kepada Hasif League yang akan masuk sebagai pelatih utama baru Sub indo by broth3rmax